Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Pernahkah kalian mengalami kegagalan ketika menginstal aplikasi WhatsApp di Google Play Store? Ketika kalian mendownloadnya, maka untuk proses penginstalan akan berjalan seperti biasa. Tetapi setelah mencapai hampir selesai, maka di sini ada keterangan bahwa aplikasi WhatsApp tidak bisa diinstal. Nah, biasanya untuk masalah ini bukan karena ada kesalahan di Google Play Store ataupun di internet kalian ya. Ini biasanya dikarenakan masih ada file WhatsApp yang versi sebelumnya yang belum kita bersihkan. Ya, sebelum berlanjut ke penginstalan, kita bersihkan terlebih dahulu ya. Karena kalau misalnya tidak dibersihkan, untuk proses penginstalan akan tetap gagal. Ya, untuk melakukannya sangat mudah sekali. Silahkan simak videonya dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, di sini kita tidak perlu melanjutkan penginstalan di Google Play Store ya. Pertama, kita buka dulu untuk file manager atau pengaturan berkas yang ada di HP kalian. Kalau kalian tidak punya, silahkan saja download pada link yang ada di deskripsi video saya. Ya, ini dia untuk aplikasi file manager yang ada di HP saya ini. Kemudian kita pilih di sini penyimpanan. Nah, sekarang kita bersihkan untuk file WhatsApp yang sebelumnya sudah dipasang atau diinstal. Biasanya untuk WhatsAppnya ini WhatsApp mode ya. Kita lihat dari yang paling atas, di sini ada GB WhatsApp. Kita buka dulu. Kalau misalnya di sini di media ada data foto ataupun video, sebaiknya kalian pindahkan dulu ke penyimpanan lain. Intinya untuk penyimpanan WhatsApp ini harus kita hapus terlebih dahulu. Kita hapus. Oke, setelah dipastikan untuk isian dari file ini kosong ya, foto video sudah dipindahkan. Kita hapus saja untuk file GB WhatsApp ini. Kemudian kalau masih ada lagi, kita hapus. Kita cari ke bawah. Ya, di sini masih ada dua file WhatsApp. Kalau misalnya kosong, langsung saja dihapus. Tapi kalau ada isinya, ya amankan dulu ya. Kita hapus lagi. Kemudian sekarang kita cari untuk file WhatsApp yang lainnya. Ya, di sini kita pilih saja Android. Kemudian media. Kemudian di sini biasanya akan kita temukan comWhatsApp. Kita hapus lagi. Oke, langkah berikutnya sekarang kita pilih data. Kemudian kita cari di sini lagi comWhatsApp. Ini dia. Hapus. Ingat ya, kalau folder yang akan kita hapus ini berisi file, maka untuk filenya kita amankan dulu. Kita pindahkan ke tempat lain. Ya, kita hapus untuk com.whatsApp. Sekarang semuanya sudah terhapus ya. Kemudian langkah terakhir sekarang kita restart untuk HP-nya. Oke, sekarang kita coba untuk menginstall aplikasi WhatsApp di Google Play Store. Apakah berhasil atau tidak setelah melakukan cara bersih-bersih tadi. Ya, proses instalasi sedang berlangsung. Kita tunggu. Oke, dan berhasil. Untuk aplikasi WhatsApp sudah berhasil diinstal di Google Play Store. Nah, kalau misalnya kalian ternyata nggak bisa juga, itu ada solusi yang terakhir yang menurut saya paling ampuh. Sekarang saya hapus dulu untuk aplikasi WhatsApp-nya. Nah, kalau misalnya kalian gagal juga, maka kalian silakan download aplikasi WhatsApp secara manual. Caranya silakan kalian download saja pada link yang ada di deskripsi video saya untuk aplikasi WhatsApp-nya. Nah, kalau kalian mendownloadnya, maka kalian akan mendapatkan aplikasi mentahannya seperti ini. Kemudian silakan kalian install. Ini dijamin ya untuk WhatsApp-nya WhatsApp asli, bukan WhatsApp modifikasi. Nah, setelah berhasil, kemudian kalian bisa menggunakannya. Kemudian kita cek di Google Play Store. Nah, untuk aplikasi WhatsApp sudah berhasil diinstal ya. Kalau misalnya di sini meminta pembaruan, maka silakan saja kalian update ke versi terbaru. Oke, teman-teman. Itu dia cara mudah untuk mengatasi WhatsApp tidak bisa diinstal di Google Play Store. Dan semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.